Dalam jurnalisme untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Andalas dalam rangka penolakan revisi Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 Sivitas Akademika Universitas Andalas menjelar aksi statis di Bundara Nektorat Universitas Andalas berikut cuplikannya Peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa dan beberapa dosen Universitas Andalas mewakili Sivitas Akademisi untuk melakukan aksi penolakan rencana revisi Undang-Undang KPK pada Jumat 13 September 2019 Aksi yang dilakukan merupakan sebuah bentuk dukungan kepada KPK untuk menolak rencana DPR dalam revisi Undang-Undang KPK karena dianggap akan memperlemah KPK Rangkaian aksi ini terdiri dari penyampaian orasi, pembacaan puisi hingga diakhiri dengan penanda tanganan tanda peserta aksi yang menolak rancangan revisi Undang-Undang KPK Terlihat dalam aksi, mereka menyimbolkan matinya KPK dengan membawa kain putih berbentuk jenazah Peserta aksi juga berharap agar aksi tersebut dapat didengar oleh DPR dan pemerintah Seluruh Indonesia hari ini bergerak untuk satu kata Lawan pelemahan KPK Lawan pelemahan KPK Lawan pelemahan KPK Jangan sampai mereka berhasil, kawan-kawan Kenapa? Sejarah sudah mencatat Anda mungkin sudah belajar Hampir seluruh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk meratas korupsi berakhir di tangan kekuasaan Kita tidak mau itu terjadi kepada KPK Tujuh Tujuh Tugas kita hari ini adalah mengawal, menemani teman-teman kita yang ada di KPK yang masih komik untuk terus meratas korupsi Yang menjadi tanya-tanya besar juga pada saat ini bahwa revisi undang-undang KPK ini tidak tercantum dalam korupsi prolegnas tahun 2019 akan tetapi muncul tiba-tiba ketika bersamaan dengan akan dipilihnya pimpinan KPK baru ada apa menjadi tanya-tanya besar sedangkan undang-undang yang memang diprioritaskan sebelumnya di prolegnas itu tidak saat ini belum ada kemajuan malah justru undang-undang KPK yang aman-aman saja yang saat ini begitu kuat malah dikembangkan Kepentingan-kepentingan kami Ketiga Kami mendukung Kami mendukung Demikian laporan yang dapat kami sampaikan semoga dengan diadakannya aksi tersebut dapat didengarkan oleh pihak yang berwenang Saya Yudelia Wirafurmata dan Nurul Fatima dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas